Intro Salam saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada saat ini Salam transformasi Saudara Sering sekali dalam kehidupan kita Kita merasa kita sudah beragama Sering sekali kita merasa sudah yakin Dan kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Tetapi begitu banyak orang Kristen pada saat ini Merasa bahwa dia memiliki Tuhan Tetapi dia tidak pernah menunjukkan imannya kepada Tuhan Dia tidak pernah menunjukkan imannya dalam kehidupan Banyak orang beragama tapi dia tidak bertuhan Saudara Kalau kita sebagai orang Kristen Merasa bahwa kita beragama Kristen Saudara tidak cukup Terlalu banyak yang kita lihat dan kita saksikan Dia mengaku beragama Kristen tetapi dia tidak pernah bertuhan dalam kehidupannya Orang yang beragama dia hanya menyecekoki pikirannya Dengan seluruh ajaran agama dalam kehidupan ini Tetapi orang yang beragama dia memiliki Tuhan Seharusnya yang dia lakukan Bagaimana menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya Saudara Kalau saudara selama ini merasa cukuplah saya beragama Kristen Cukuplah saya datang ke gereja Cukuplah saya beribadah Cukuplah saya memuji dan menyembah Tuhan Saya katakan saudara Mungkin saudara anggap saya aneh Itu tidak cukup Karena yang seharusnya saudara lakukan Bukan sebagai orang datang ke gereja Tetapi tunjukkan perilakumu Bahwa Yesus hidup dalam dirimu Ini hal yang sangat sulit Tetapi saudara harus bisa Bagi manusia yang mustahil Tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil Ketika saudara menyadari ini Saudara harus berjuang dalam kehidupan ini Saudara Saudara mungkin merasa Wah saya kan sudah berpuasa Saya kan sudah melakukan ini itu Supaya menyenangkan hati Tuhan Saudara Bagaimana saudara berpuasa Banyak saudara Ketika menjadi orang Kristen Oh saya harus berpuasa Oh saya berpuasa 3 hari 3 malam Oh saya berpuasa 40 hari Saudara Banyak orang berpuasa Tetapi sejurnya dia tidak berpuasa Karena berpuasa insya sungguhnya Ada bagaimana saudara Tidak melakukan hal-hal yang seharusnya Hanya menyenangkan dirinya sendiri Banyak dari kita Justru berbeda Saudara Kalau saudara memang bertuhan Dan memiliki Tuhan Seharusnya apa yang kita pikirkan Apa yang kita lihat Apa yang kita perkatakan Apa yang kita dengar Apa yang kita perbuat Dan kita lakukan Semuanya itu Hanya menunjukkan Bahwa Yesus yang hidup Dalam diri kita Dan untuk dapat menunjukkan Yesus yang hidup dalam diri kita Memang tidak ada jalan lain lagi Saudara Saudara harus berpuasa Dengan benar Berpuasa dengan benar Bukan saudara Menahan lapar Bukan saudara Menahan haus Tetapi saudara Harus bisa Menahan Segala keinginan daging Dalam hidup saudara Menahan Segala pikiran-pikiran yang jahat Menahan Segala perilaku-perilaku yang tidak baik Menahan Segala keegoisan Kesombongan Keserakahan Kecongkakan Semua perilaku yang tidak baik itu Saudara harus tahan Dan saudara harus melakukan Apa yang Tuhan inginkan Saudara dan saya lakukan Saudara Kalau kita merasa bahwa kita beragama Tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan Berarti saudara beragama Tetapi saudara tidak bertuhan Tidak ada gunanya kita beragama Tapi kalau kita tidak memiliki Tuhan Tapi kalau orang yang memiliki Tuhan Dia bertuhan Dia pasti dalam hidupnya Menjalani norma-norma agama yang ada Saudara Kalau kita memiliki Tuhan Kalau kita bertuhan Berarti Jalan hidup kita Harus seperti Jalannya Tuhan Kita menunjukkan Tuhan Hidup dalam diri kita Saudara Mari Begitu banyak sekarang Kejahatan yang kita lihat Begitu banyak kita melihat Bagaimana Orang-orang yang semaunya sendiri Dalam kehidupan ini Lalu dia berdasarkan Mengatakan dengan bangga Saya orang Kristen Saya percaya Yesus Oh saya pasti dibebaskan Oh saya pasti diselamatkan Karena ada Yesus Saudara Tidak begitu Yang benar adalah Bagaimana kita bisa menunjukkan Yesus hidup dalam diri kita Yaitu Dengan kita mengikuti jalannya Kita mengikuti hukumnya Untuk dapat mengikuti hukumnya Dan jalannya Tuhan Mengikuti perasaannya Tuhan Hatinya Tuhan Yang kita lakukan Memang tidak ada lain lagi Saudara Saudara dan saya Kita harus berpuasa Dari melakukan kehendak kita sendiri Dan kita hanya melakukan kehendak Tuhan Kita harus belajar mulai hari ini Apa yang kita pikirkan Apa yang kita lihat Apa yang kita perkatakan Yang kita dengar Dan kita perbuat Tuhan suruh tidak Kalau Tuhan tidak suruh Berarti kita hanya melakukan Seperti apa yang kita inginkan Tapi kalau Tuhan suruh Dan kita tidak mau melakukannya Berarti kita mendukakan hatinya dia Mari saudara Mulai hari ini Belajarlah Untuk kita bertuhan Di dalam kehidupan ini Supaya biarlah Tuhan Tuhan yang menjadi hukum saudara Bukan lagi norma-norma Tetapi Tuhan lah Yang menjadi hukum saudara Berbicara Tuhan yang menjadi hukum Berarti Kehendak Perasaannya Yang harus terjadi Yang harus kita lakukan Di dalam kehidupan ini Kita sudah harus mulai memikirkannya Di dalam kehidupan ini saudara Kita belajar berpuasa dengan benar Ketika kita berpuasa dengan benar Tidak melakukan hal yang tidak baik Tidak melakukan hal-hal yang Bukan hanya baik atau tidak baik Tetapi kita berpuasa melakukan hal-hal yang menyenangkan ini sendiri Dan kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh Disinilah Nantinya Kita akan sudah mulai terbiasa Di dalam tindak tanuk kita Di dalam tingkah laku kita Penglihatan kita Perkatan kita Kita hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Karena kita akan memperkarakan Tuhan suruh tidak kita berbicara Tuhan suruh tidak kita berkata-kata Seperti yang kita inginkan Tuhan suruh tidak respon kita seperti itu Saudara Kita harus belajar bagaimana Kita tidak cukup beragama Tapi kita harus berpuas Begitu banyak orang Kristen Jahatnya luar biasa Kejamnya luar biasa Tidak punya empati Tidak punya belas kasihan Karena dia hanya mengumbar kesenangannya sendiri Karena dia hanya mengumbar keegoisannya sendiri Tetapi sekarang saudara Kita harus belajar Bagaimana kita mengumbar Hati dan perasaan Tuhan Dalam kehidupan ini Kita harus belajar bagaimana Menunjukkan perasaan Tuhan Supaya Tuhan disukakan dan disenangkan Saudara Fokus hidup kita harus benar-benar sekarang mengarah Bagaimana hati dan perasaan Tuhan Kalau fokus kita beralih Kita tidak pernah bisa menyenangkan diri Saudara ketika saudara mungkin mengendari kendaraan Saudara sedang ngebut dengan kecepatan penuh Mungkin 120 km per jam di jalan tol Saudara sedang ngebut Lalu saudara hanya mementingkan perasaannya sendiri Saudara melihat ke kiri dan ke kanan Apa yang terjadi Saudara pasti akan mengalami kecelakaan Ketika saudara mengalami kecelakaan Berarti saudara tidak pernah bisa mencapai Apa yang Tuhan inginkan Untuk saudara lakukan dalam kehidupan ini Ketika kita berjalan dalam kehidupan ini Kita mengejar bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan Lalu kita tidak bisa fokus bagaimana kita bisa mengerti hati dan perasaan Tuhan Maka kita tidak akan pernah bisa sampai Kepada tempat yang Tuhan janjikan Untuk saudara dan saya Nanti kita berkumpul bersama-sama Di langit yang baru dan bumi yang baru Saudara Kalau saudara bertuhan Saudara pasti akan melangkahkan kakinya Untuk mengarahkan fokus kita Bagaimana kita bisa lulus dari sekolah kehidupan ini Sekolah kehidupan yang singkat 70 tahun Kalau saudara sekolah SD SMP SLTA Saudara Semua itu ada masanya Ada waktunya Begitu pula dalam kehidupan saudara dan saya Semua ada masanya Dan ada waktunya Ketika kita sekolah Kita berjuang Kita belajar Menghadapi ujian Menghadapi ulangan Kita mempersiapkan diri Untuk itu semua Kenapa saudara dan saya Kita tidak mempersiapkan diri Untuk kita menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan yang kita hadapi Supaya kita bisa lulus Kalau orang sekolah Dia bisa lulus dari pendidikannya Dari akademinya Kita dalam kehidupan ini Kita harus berjuang Untuk menghadapi setiap permasalahan Setiap ujian-ujian kehidupan Supaya saudara dan saya Kita bisa lulus Dan lulusnya kita adalah Ketika kita memasuki kehidupan kekekalan Kehidupan abadi Bersama dengan Tuhan Berkumpul bersama dengan dia Di kerajaannya Di langit yang baru Dan bumi yang baru Saudara Ujiannya di sini Kelulusannya nanti Dan ini perjuangannya Sangat berat 70 tahun Harus saudara melakukan Mari kita belajar Bagaimana Biarlah Tuhan yang menjadi hukum kita Dalam kehidupan ini Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Salam Transformasi Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara